Masih wakil ketua DPR RI Rahmat Gobel menyelenggarakan Modelo atau resepsi pernikahan ada Torontalo antara putranya Arief Rahmat Gobel dan Yasmin Naomi. Perayaan pernikahan ini juga dihadiri oleh sejumlah artis hingga tokoh politik. Acara Modelo dibuka dengan tarian Tidi Lopalo-Palo dari mempelai wanita diiringi alat musik khas Gorontalo. Perayaan yang juga kental dengan dekorasi khas Gorontalo ini dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hadir pula pasangan calon dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua DPR RI Puan Maharani, Istri Presiden keempat Sinta Nuriyah Wahid, para menteri hingga sejumlah artis ibu kota. Terlihat pula para tokoh politik berbincang dengan akrab dan saling menyapa dalam acara malam kemarin. Anies Baswedan menyebut acara yang syarat akan tradisi dan budaya Gorontalo ini menjadi bukti bahwa Rahmat Gobel fokus terhadap penestarian budaya Indonesia namun tetap dikemas secara modern. Anies dan Muhaimin turut mendoakan kebahagiaan kedua mempelai. Dan pada saat ada acara pernikahan, itu salah satu acara di mana seluruh detil ekspresi budaya itu bisa ditunjukkan. Keluarga-keluarga punya pilihan, tapi Pak Rahmat Gobel memilih untuk menunjukkan secara lengkap, betil, dan konsisten. Mudah-mudahan ini penanda bahwa keluarga yang tumbuh punya akan nantinya punya akar budaya yang kuat, fondasi Islam yang baik, tapi juga tumbuh sebagai keluarga yang modern. Senang sekali menyaksikan Pak Rahmat Gobel mantu dengan mempertahankan seluruh tradisi, budaya, dan spirit keagamaan yang kuat ya. Saya sebagai teman sekantor, teman selama ini puluhan tahun ikut bersyukur bangga, tentu saja selamat kepada Arief Rahmat Gobel yang betul-betul berbahagia hari ini. Moga-moga menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, wa rahmat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.